Beginilah awal mula terjadinya kericuhan saat aksi demo terjadi di jalan raya Cikeas, desa Cikeas, Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kericuhan terjadi saat warga pendemo sedang menebar ikan lele di jalan raya yang rusak yang menyerupai kolam ikan. Tiba-tiba kendaraan losbak milik material dengan kecepatan tinggi menerobos peserta demo dengan melindas ikan lele yang ditebar warga. Melihat hal itu para pendemo marah lalu mengejar kendaraan tersebut dan melemparinya. Kendaraan material tersebut berhasil dihentikan warga dan dengan spontan warga pun menangkap pengemudi yang ugal-ugalan tersebut hingga nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung warga lain melarai dan menyelamatkan pengemudi tersebut hingga aksi pengeroyokan dapat dihindarkan. Meski si pengemudi tersebut sempat kena pukul dan warga menyuruhnya untuk pergi. Karena faktor emosi mungkin barisah juga lelah. Tidak sopan, tidak sopan. Kami itu sedang berjuang itu bukan untuk pribadi. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak punya jabatan apa-apa. Kami menuntut hanya untuk keadilan. Ini untuk kepentingan kita semua. Baik warga sekitar, juga warga pengguna jalan ini. Kita warga masyarakat Kepunga Kamu Kelajung di Sesejik Kepunga Kamu Kepunga Kabupaten Bogor menuntut untuk pembangunan jalan. Ini bentuk kecewaan masyarakat karena kita sudah beberapa kali menanyakan ketika saat kecewaan reses dan sebagainya mereka mengajikan hanya sedang diusahakan. Nah ini sudah mencapai-uncap bentuk kecewaan masyarakat. Sementara itu aksi demo kembali digelar warga pendemo menutup separuh badan jalan dengan berbagai tulisan hujatan yang ditujukan pada anggota DPRD Kabupaten Bogor dan pemerintah Kabupaten Bogor serta menanami pohon pisang di badan jalan dan menebar ikan dan juga memancing ikan lele. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor.